Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan sore ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu pemamparan dan penyampaian materi dari kelompok 6. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang pada hari ini akan mengamparkan materi yang berjudul Enokulasi Bakteri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yang di mana di sini kami beranggotakan ada 7 orang. Saya sendiri sebagai moderator yang bernama Zelfianika, dan rekan-rekan saya selanjutnya yaitu Alna Feradika, Ajatiara Karisma, Melia Elsa, Alfia Torahmi, Ira Mirza, Mahdalena, dan Tegu Muhammad Salman Al-Farisi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam sesi pemaparan penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Alna Feradika. Kepada Alna, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Inokulasi. Inokulasi adalah proses pemindahan bakteri dari media lama ke media yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, contohnya media tanah ke media agar. Dengan demikian akan didapatkan biakan mikroorganisme murni yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran maupun untuk kepentingan lainnya, seperti kepentingan industri, pertanian, dan kesehatan. Inokulasi yang baik ditentukan oleh tingkat sterilitas ruangan, alat, dan tenaga pelaksanaan kebersihan maupun teknik inokulasinya. Semua alat yang akan dipakai berada dalam kondisi steril, terutama yang berhubungan dengan medium yang lama maupun yang baru. Prinsip yang mendasari inokulasi adalah inokulasi mikroba, yaitu dengan memisahkan campuran mikroba sehingga membentuk koloni yang terpisah antara satu mikroba dengan mikroba yang lainnya, dengan menumbuhkan mikroba pada media agar. Sehingga, masing-masing mikroba bisa tumbuh secara berjauhan dan setiap selnya berhimpun membentuk koloni. Pada saat pemindahan media terlebih dahulu mensterilkan alat yang digunakan, hal ini dilakukan untuk menjaga terjadinya kontaminasi yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dwi Josefutro 2002 yang menyatakan bahwa penanaman mikroba adalah suatu pekerjaan memindahkan mikroba dari media lama ke media baru dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dan lebih dahulu diusahakan agar semua alat yang berhubungan dengan media agar tetap steril. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Aja Tiara Karisma. Kepada Aja Tiara Karisma, saya persilahkan. Baik, sekarang masuk ke tujuan inokulasi. Tujuan inokulasi adalah untuk mengetahui suatu proses pertumbuhan koloni, kuman, atau bakteri pada media, serta untuk pembenihan atau regenerasi mikroorganisme. Tujuan khusus lainnya adalah, yang pertama, untuk mengetahui peralatan dan media yang dipergunakan. Yang kedua, untuk mengetahui persyaratan inokulasi. Yang ketiga, untuk mengetahui cara melakukan inokulasi pada media. Kemudian ada perbedaan inokulasi jamur dan bakteri. Yang pertama, ada inokulasi jamur yang menggunakan jarum OC bentuk batang. Hiva yang berbentuk seperti benang mudah diambil dengan jarum OC batang dan mudah sekali tumbuh di dalam suatu media. Inokulasi jamur yaitu pemindahan media jamur ke media agar. Yang kedua, inokulasi bakteri menggunakan jarum OC berbentuk bulat. Pada ujung jarum OC yang berbentuk bulat, bakteri akan dapat terambil dalam jumlah yang relatif banyak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Melia Elsa. Pemilihan media inokulasi, yaitu yang pertama ada media Mekon K agar. Adalah media selektif yang digunakan atau media diferensial yang digunakan untuk menisolasi bakteri batang garam negatif berdasarkan kemampuan bakteri memperlimentasi laktosa atau tidak. Media Mekon K ini digunakan untuk famili enterobakteri jahe dan genus Pesidomonas. Media Mekon K agar dikembangkan oleh seorang bakteriologi yang bernama Albert D. Mekon K. Mikroba yang lainnya tumbuh di media ini yaitu enterobakter, proteus, salmonella, sigela, dan akterobakter. Selanjutnya yaitu ada media selektif yang digunakan untuk isolasi BSA. Yaitu media ini mengandung Bismut yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain. Jadi koloni yang berwarna hitam kecoklatan simbol karena terbentuknya hidrogen sulfida yang beraksi dengan Bismut ini. Yang ketiga ada media Brilliant Grain. Adalah media yang digunakan untuk mendeteksi bakteri kolifrom atau gram negatif yang terdapat di dalam air, makanan, dan juga produk lainnya. Media ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yang menyiapkan pertumbuhan bakteri kolifrom. Media Brilliant Grain ini khususnya digunakan untuk pemeriksaan MPN kolifrom, yaitu pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui perkiraan jumlah terdekat bakteri kolif dan kolifrom dalam 100 ml sampel. Selanjutnya yaitu Salmonella sigela agar adalah media selektif yang digunakan untuk memisahkan bakteri Salmonella dan sigela. Pada media ini makanan diketahui berbagai perantara yang baik untuk penularan bakteri patogen kemanusia. Media ini dapat diklasifikasikan berdasarkan atas susunan kimiawi, konsistensinya, dan kepadatannya wadah yang digunakan serta fungsinya. Saya kembalikan kepada moderator. Pengenceran sebelum inokulasi. Di sini ada tahap pertama yaitu menyiapkan ruangan. Ruangan tempat inokulasi harus bersih dan bebas angin. Dinding ruangan yang basah menyebabkan butir-butir debu menempel Saat menginokulasi, lebih baik jika meja tempat inokulasi didasari dengan kain basah. Pekerjaan inokulasi dapat dilakukan dalam suatu kotak berkaca. Kemudian yang kedua ada pemindahan dengan kawat inokulasi. Ujung kawat inokulasi sebaiknya dari platina atau nikrom. Ujung kawat boleh lurus. Boleh juga berupa kolongan yang berdiameter 1 sampai 3 mm. Lebih dahulu ujung kawat ini dipijarkan. Sedang sisanya sampai tangkai cukup dilewatkan nyala api. Setelah dingin, ujung kawat itu disentuhkan pada suatu koloni. Mulut tabung tempat pemiaran itu dipanaskan setelah sumbatnya diambil. Setelah pengambilan inokulum atau sampel bakteri selesai, mulut tabung kembali dipanaskan, kemudian disumbat. Ujung kawat yang membawakan inokulum tersebut digesekkan pada medium baru atau pada suatu kaca benda, kalau tujuannya memang akan membuat suatu sediaan. Yang ketiga, pemindahan dengan pipet. Cara ini dilakukan pada penyelidikan air minum atau penyelidikan susu. Misalnya, 1 mm, contoh, diencarkan dengan 99 mm air murni yang diseterilkan. Saat pengencaran ini tergantung dari keadaan air atau susu yang diselidiki. Kemudian, diambil 1 mm dari encaran ini untuk dicampur adukkan dengan medium agar-agar yang masih dalam keadaan cair. Lalu, agar-agar yang masih encar ini dituangkan di cawan petri. Setelah agar-agar membeku, maka cawan petri yang berisi piaran baru itu disimpan dalam inkubator. Penyimpanan cawan dilakukan secara terbalik, yakni permukaan medium menghadap ke bawah. Hal ini untuk menghindari tetesnya air yang mungkin melekat pada dinding dalam tutup cawan. Piaran yang diperoleh dengan jalan seperti ini dikenal dengan piaran adukan. Dengan cara ini, bakteri yang diinokulasi tadi dapat menyebar luas ke seluruh medium. Bakteri yang aerob maupun anaerob dapat tumbuh. Slide selanjutnya. Di sini ada tujuan pengenciran. Pengenciran digunakan karena untuk menumbuhkan koloni bakteri pada media yang terbatas. Tidak mungkin dilakukan perhitungan bakteri yang berjumlah puluhan ribu. Pengenciran ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan bakteri pada sampel. Tujuan pengenciran bertingkat, yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang terdapat dalam cairan, maka semakin banyak tingkat pengenciran, maka akan menghasilkan mikroba yang semakin sedikit. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahdalena. Yang ketiga, metode inokulasi. Di sini ada empat metode. Yang pertama, metode gores. Inokulam digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan petri dengan jarum bisa pindah atau melakukan iup inokulasi. Bila dilakukan dengan baik, maka teknik inilah yang paling praktis. Yang kedua, ada metode tuang. Isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenciran. Dasar melakukan pengenciran adalah dengan cara penurunan jumlah mikroorganisme sehingga pada suatu saat hanya ditemukan satu sel di dalam tabung. Yang ketiga, metode tebar. Setetes inokulum diletakkan dalam sebuah medium agar nutrien dalam cawan petri menggunakan batang kaca yang bengkok dan steril. Inokulasi itu disebar dalam medium batang yang sama agar dapat digunakan untuk menginokulasi pinggang kedua untuk menjamin penyebar bakteri yang merata dengan baik. Yang keempat, metode tusuk. Metode tusuk yaitu dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum OC yang di dalamnya terdapat inokulum. Kemudian dimasukkan ke dalam media. Kembali ke moderator. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tegu Salman Al-Farisi. Inokulasi pada cawan petri, metode gores. Metode gores yaitu ada terbentuk dalam tiga, yaitu yang pertama, OC dibakar sampai setril dan didinginkan. Dua, dengan OC setril diambil biarkan bakteri dipulaskan pada salah satu sisi atau tepi media. Yang ketiga, dengan OC setril yang lain, pulasan memiliki permukaan media atau menurut sektornya. Slide selanjutnya. Ada pun metode tuang. Metode tuang yaitu ada empat. Yang pertama, suspensi bakteri atau simple diteteskan ke dalam cawan petril, setril sebanyak 0,1 ataupun 1 mili secara aseptis. Yang kedua, tuangkan media padat setril yang telah diairkan sampai menutupi semua permukaan asar cawan petri. Yang ketiga, campur dengan memutar cawan tiga kali ke kiri ataupun tiga kali ke kanan. Tunggu sampai airnya membeku. Yang keempat, posisi cawan dibalik ataupun inkubasi pada suhu 37 derajat Celsius selama 48 jam. Saya kembalikan ke monitor. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvia Torrahmi. Kepada Alvia Torrahmi, saya persiapkan. Baik, selanjutnya inopulasi pada cawan petri dengan metode tebar. Yang pertama, sampel cair atau kultur bakteri di dalam media cair diambil dengan pipet steril sebanyak 0,1 mili dimasukkan pada permukaan media plat tepat di tengah-tengahnya. Yang kedua, dengan menggunakan sepatel tersebut dari kaca atau kawat yang sudah steril dan dingin atau kawasan itu diratakan ke seluruh permukaan media plat. Slide selanjutnya. Selanjutnya, inopulasi pada cawan petri dengan metode tusuk. Yang pertama, osa jarum disterilkan dan didinginkan. Yang kedua, dengan osa itu diambil bakteri secara asepatis. Ketiga, mulut tabung dilewatkan pada api. Osa jarum yang ada koloni bakterinya ditusuk tegak lurus pada bagian tengah sampai dasar tabung. Yang keempat, lakukan secara asepatis. Saya kembalikan ke moderator. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ira Mirza. Baik, lingkungan inkubasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan inkubasi yaitu seperti nutrisi, suhu, oksigen, dan tekanan osmosik. Di mana nutrisi adalah atau zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, dan mineral. Faktor-faktor pertumbuhan yang memiliki putih, asam amino, purin, pirimidin, dan vitamin. Selanjutnya suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan bagi bakteri sangat bervariasi tergantung pada jenis bakteri itu sendiri. Pada suhu yang tepat atau optimal, sel bakteri dapat memperbanyak diri dan tumbuh sangat cepat. Selanjutnya oksigen. Kebutuhan oksigen pada bakteri tentu mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Berdasarkan kebutuhan oksigen tersebut, bakteri dapat dipisahkan menjadi lima kelompok. Yang pertama, anaerob obligat. Yang kedua, anaerob aero-toleran. Yang ketiga, anaerob fakultatif. Yang keempat, aerob obligat. Yang kelima, mikro-aerob obligat. Selanjutnya, ada konsentrasi ion hidrogen atau dikenal dengan pH. pH pembenihan juga mempengaruhi kuman. Kebanyakan kuman patogen mempunyai pH optimum 7,2 sampai 7,6. Meskipun suatu pembenihan dapat mulanya baik pada suatu kuman, tetapi pertumbuhan kuman selanjutnya juga akan terbatas karena produk metabolisme kuman itu sendiri. Dan yang terakhir, ada tekanan osmotik. Suatu tekanan osmotik akan sangat mempengaruhi bakteri jika tekanan osmotik lingkungan lebih besar, atau disebut juga hipotonis. Sel akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, jika tekanan osmotik lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga akan mengakibatkan rusaknya sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmotik yang sesuai. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah jenis bakteri dan waktu pembentukan koloni. Pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri berdasarkan hasil inokulasi dari cairan fermentasi ditemukan tiga jenis bakteri dengan karakteristik morfologi yang berbeda. Selanjutnya dilakukan striking sebanyak lima goresan pada media nutrien agar. Metode gores umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada cawan agar sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. Dasar metode ini yaitu dengan menggoreskan subpensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan petri. Setelah inkubasi, maka pada bekas goresan akan tumbuh koloni-koloni terpisah yang mungkin berasal dari satu sel mikroba. Pengamatan morfologi koloni bakteri dilakukan dengan pengamatan morfologi koloni pada berbagai media. Bakteri terlebih dahulu di inokulasi pada medium azatobectar manitol lempeng, tegak miring dan cair. Pengamatan morfologi koloni pada medium lempeng meliputi pengamatan pertumbuhan koloni, permukaan koloni, dan bentuk koloni. Pada pengamatan koloni bakteri pada medium tegak hanya berupa pengamatan bentuk pertumbuhan koloni saja. Pada medium miring yang diamati adalah bentuk pertumbuhan dan bau. Pengamatan pada medium cair meliputi pertumbuhan, permukaan, bau, kekeruhan, dan endapan koloni bakteri. Bakteri sendiri mempunyai beberapa fase pertumbuhan. Yang pertama itu fase lag, di mana fase lag merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan baru. Yang kedua, fase logaritma. Fase logaritma ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Dan yang ketiga, fase tasioner. Terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya. Yang keempat, fase kematian. Merupakan fase di mana laju kematian lebih besar. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Melia Elsa. Baik, yaitu ada pengamatan pertumbuhan bakteri. Pengamatan pertumbuhan bakteri dilakukan dengan cara menghitung jumlah total koloni BAL yang terbentuk atau disebut dengan CVU pada medium agar. Perhitungan jumlah bakteri yang tumbuh dilakukan setelah 24 jam dan 48 jam cairan terfermentasi. Di inokulasi pada medium agar. Pada pengamatan morfologi, koloni bakteri dilakukan dengan pengamatan pada berbagai medium. Dan juga pengamatan koloni pada medium lempeng meliputi pengamatan pertumbuhan koloni, permukaan koloni, bentuk koloni, elevasi, dan tepi yang disebut dengan mantin. Pengamatan koloni bakteri pada medium tega hanya berupa pengamatan bentuk pertumbuhan koloni, sedangkan pada medium miring yang diamati adalah bentuk pertumbuhan koloni dan bau. Pada pengamatan medium cair meliputi pengamatan pertumbuhan permukaan bau, kekeruhan, dan juga endapan koloni bakteri. Selanjutnya yaitu ada metode bentuk koloni bakteri. Bentuk koloni bakteri atau keseluruhan penampilan bentuk koloni tersebut. Bentuk umum termasuk melingkar atau bulat bertepi disebut dengan sirkular. Bentuk seperti akar atau pertumbuhan menyebar disebut dengan bizoid. Tidak beraturan atau tidak bertepi disebut dengan irregular, berserabut, atau filamentos, dan juga lonjong disebut dengan sekindah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan. Itulah penyampaian dari kami materi hari ini tentang inokulasi bakteri. Terima kasih.